Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading 7 di Scorpio, Sun, Moon, and Rising untuk periode tahun 2020. Reading kali ini bersama general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, terus untuk reading kali ini, periode-nya akan dibagi menjadi 4 kuartal ya. Kuartal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing kuartal isinya 3 bulan. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, kita punya kartu 4 koin. Jadi kartu ini akan menjadi tema kalian di sepanjang tahun 2020 nanti. Oke, dengan kartu 4 koin, beberapa dari kalian di tahun 2020 mungkin sedang menikmati suatu rasa kestabilan baru ya dalam hidup kamu ya. Di sini kondisi kamu lebih stabil, lebih seimbang kembali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Misalnya mungkin mengalami kestabilan dalam keuangan ya, kondisi keuangan juga lebih membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Kondisi pekerjaan juga lebih stabil, lebih lancar kembali ya. Begitu juga bagi yang sedang kapal ya, sedang menjalani hubungan asmara dengan seseorang ya. Di sini kondisi kalian berdua juga sangat stabil sekali ya, lebih harmonis di tahun 2020. Oke, jadi intinya ada suatu rasa kestabilan baru yang sedang kamu dapatkan ya. Terus bagi yang lain, kemungkinan di sini kamu sedang mengharapkan sebuah berita baru ya. Berita mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal. Misalnya mungkin di sini kamu sedang mengharapkan sebuah tawaran kerja, tawaran bisnis di tahun 2020 ya. Jadi intinya perlu untuk berpikiran positif di sini ya. Terus di bawah kartu 4 koin kita punya kartu 5 tongkat, Page of Swatch, dan kartu The Star. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan Jodi Aquarius ya di tahun 2020. Terus bagi yang lain ya, kemungkinan dengan kartu 5 tongkat di sini kamu sedang mengalami semacam konflik internal dalam batin ya. Tidak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi sebuah masalah yang sedang kamu alami di tahun 2020 ya. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja, yang sedang menjalankan bisnis saat ini ya, perlu untuk berhati-hati ya. Soalnya di sini kamu cenderung mengalami suatu kompetisi persaingan ya. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, ya begitu juga dalam hubungan asmara ya. Perlu untuk berhati-hati. Dengan kartu Page of Swatch, di sini kamu akan mendapatkan suatu berita ya. Berita mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal yang nantinya akan membuat kamu kembali optimis dengan kartu Star. Di sini kondisi kamu sangat optimis sekali dalam melangkah maju ke depan ya, dalam membuat keputusan penting dalam hidup kamu ya. Baik itu dalam pekerjaan, dalam hubungan asmara dan sebagainya. Jadi intinya dengan kartu 4 koin ya sebagai tema utama ya, ada suatu rasa kestabilan baru yang sedang kamu peroleh di tahun 2020 ya. Terus bagi yang lain di sini kamu mungkin sedang mengharapkan suatu berita ya, tawaran baru ya. Dalam hidup kamu, baik itu dalam pekerjaan ya, dalam bisnis dan sebagainya ya. Perlu untuk selalu berpikiran positif. Oke, terus di sini kita mulai dengan 2 kartu ya. Kartu 7 Tongkat dan kartu Ace of Wands. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di kuartal pertama ya, bulan Januari, Februari, Maret ya. Dengan kartu 7 Tongkat, di sini kamu perlu untuk bertahan ya di kuartal pertama ya. Tidak menyerah begitu saja, walaupun mungkin beberapa dari kalian sedang mengalami satu kondisi yang cukup rumit dalam hidup kamu ya. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja ataupun yang sedang menjalankan bisnis ya, perlu untuk bertahan ya. Untuk mencapai target penjualan, target dalam pekerjaan. Begitu juga bagi yang lagi couple ya. Di sini kamu perlu untuk bertahan ya. Mempertahankan, memperjuangkan kelanjutan hubungan kalian berdua nantinya di kuartal pertama. Oke, terus dengan kartu Ace of Wands, beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan semacam semangat baru ya dalam hidup kamu ya. Mungkin ada suatu kesempatan baru yang akan kamu dapatkan di sini. Misalnya mungkin mendapatkan tawaran kerja ya, tawaran bisnis. Bisa juga bagi yang lain mungkin mengalami suatu rasa ketertarikan fisik ya dengan seseorang yang baru di kuartal pertama. Jadi kondisi kamu sangat bagus sekali ya di kuartal pertama nanti. Oke, terus at the foundation kita punya kartu The Hangman ya. Jadi artinya beberapa dari kalian di tahun-tahun sebelumnya mungkin telah berhasil melihat kondisi kalian itu dari sudut pandang ataupun perspektif yang berbeda. Di sini kamu berhasil memahami ya situasi dalam hidup kamu sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya mungkin beberapa dari kalian sedang mengalami masalah yang cukup rumit dalam hubungan dengan pasangan ya, dalam pekerjaan ataupun mungkin masalah sulit dalam keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Di sini kamu berhasil melewati semua masalah tersebut dengan baik sekali ya. Soalnya di sini kamu berhasil memahami situasi kalian dengan cukup baik sekali di tahun-tahun sebelumnya. Oke, terus at the recent past kita punya kartu 8 pedang. Jadi artinya di tahun 2019 kemarin ya beberapa dari kalian mungkin terlalu banyak cemas khawatir ya memikirkan kondisi yang sedang kamu alami di tahun 2019. Misalnya mungkin sedang cemas memikirkan kondisi dalam asmara ya, bagian lain mungkin sedang mengkhawatirkan kondisi dalam pekerjaan ataupun keuangan di tahun 2019 kemarin ya. Jadi di sini kamu perlu untuk selalu berpikiran positif. Oke, terus di sebelah atas kita punya kartu temperance ya. Jadi artinya beberapa dari kalian di antara kuartal pertama menuju kuartal kedua ya. Di sini disarankan untuk tidak usah terburu-buru dalam mengambil keputusan penting ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil keputusan mengenai sesuatu hal ya, dalam bisnis, dalam pekerjaan, ataupun dalam hubungan asmara ya. Silahkan kamu pertimbangkan secara detail terlebih dahulu ya, pertimbangkan pro dan kontranya sebelum mengambil keputusan penting. Misalnya mungkin beberapa dari kalian siap untuk pindah kerja ya, siap untuk resign dari sebuah pekerjaan ya. Di sini kamu tidak usah terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Silahkan kamu pertimbangkan secara detail terlebih dahulu terhadap keputusan apapun yang akan kamu ambil nantinya ya, di antara kuartal pertama menuju kuartal kedua ya. Terus energi yang akan kamu alami di kuartal kedua adalah kartu sembilan pedang ya. Jadi artinya beberapa dari kalian di kuartal kedua mungkin agak sedikit overthinking ya, berpikir terlalu banyak, mencemaskan sesuatu hal secara berlebihan ya. Sampai-sampai kamu kurang tidur, kurang istirahat di sini. Misalnya mungkin lagi mencemaskan masalah dalam keuangan ya, dalam pekerjaan, bisa juga mungkin lagi cemas memikirkan kondisi dalam keluarga atau dalam hubungan asmara ya. Jadi perlu untuk banyak beristirahat ya dan berpikiran positif di kuartal kedua. Terus energi yang akan kamu alami di kuartal ketiga adalah kartu demun. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan jodiac cancer ya, bisa juga dengan earth sign seperti Taurus, Virgo, Capricorn ya di kuartal ketiga. Terus bagian lainnya, dengan kartu demun, kemungkinan di kuartal ketiga beberapa dari kalian sedang mengalami suatu predi ketidakpastian ya. Ada suatu hal yang sedang tersembunyi, terselubung yang tidak kamu ketahui. Yang nantinya mungkin akan membuat kamu agak sedikit bingung ya, bingung dalam pertindak, bingung dalam mengambil keputusan penting dalam hidup kamu ya. Jadi disarankan sekali untuk mendengarkan intuisi kamu terlebih dahulu ya, sebelum mengambil keputusan penting mengenai suatu hal. Mungkin berhubungan dengan kondisi dalam keluarga, ataupun keuangan dan pekerjaan dengan kartu Queen of Pentacles ini ya. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting dalam keluarga, pekerjaan dan keuangan, silakan gunakan intuisi kamu terlebih dahulu ya, sebelum mengambil keputusan penting di kuartal ketiga ya. Dengan kartu tiga tongkat disini kamu perlu ekstra kerja keras ya jika ingin berhasil ya, semakin banyak usaha dan energi yang kamu curahkan ke dalam usaha tersebut ya, maka semakin banyak akan, maka semakin cepat kamu akan melihat perkembangannya ya. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja, ataupun yang sedang menjalankan bisnis ya, disini kamu perlu ekstra kerja keras ya jika ingin berhasil. Soalnya di kuartal ketiga kamu sedang mengalami satu ketidakpastian dengan kartu Dembun ini ya, jadi disini kamu perlu untuk berhati-hati dan berpikiran positif. Terus energi yang akan kamu alami di kuartal keempat adalah kartu enam cawan ya, jadi artinya beberapa dari kalian di kuartal keempat sedang mengalami suatu rasa keseimbangan baru ya dalam hidup kamu ya, kondisi kamu lebih seimbang dan lebih stabil kembali. Walaupun di kuartal kedua dan ketiga kondisi kamu kurang begitu bagus ya dengan kartu sembilan pedang dan kartu Dembun tadi ya, akhirnya di kuartal keempat kondisi kamu lebih seimbang kembali, lebih stabil ya, mungkin keuangan lebih stabil ya, pekerjaan juga lebih lancar ya, hubungan asmara juga lebih harmonis kembali di kuartal keempat ya. Beberapa dari kamu mungkin akan mendapatkan suatu kabar dari seseorang ya, dari mantan, dari teman-teman, ataupun dari seseorang yang sudah lama tidak kamu jumpai ya di kuartal keempat nanti. Oke? Jadi secara umum dengan kartu empat koin sebagai tema utama ya, di sini kamu sedang mendapatkan suatu kestabilan baru dalam hidup kamu ya, mungkin beberapa dari kamu sedang mengharapkan suatu kesempatan baru ya di tahun 2020 ya. Jadi dengan kartu Ace of Wands ya, kondisi kamu cukup bagus ya di kuartal pertama ya, suatu kesempatan baru sedang kamu peroleh di sini ya. Di sini kamu harus berhati-hati di kuartal kedua dan kuartal ketiga ya, soalnya dengan kartu sembilan pedang, di sini kamu cenderung, terlalu banyak cemas, khawatir. Di sini kamu sedang mengalami suatu ketidakpastian di kuartal ketiga ya, perlu untuk ekstra kerja keras ya, di sini dengan kartu tiga tongkat ya, di kuartal ketiga. Dan akhirnya di kuartal keempat di sini kamu berhasil mendapatkan rasa kesempatan baru dalam hidup kamu ya, di kuartal keempat nanti. Oke? Jadi intinya di sini kamu perlu ya, untuk selalu berpikiran positif dan selalu optimis ya di tahun 2020 nanti. Oke? Kayaknya segitu aja ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.